Arab Saudi adalah negara terbesar kelima di Asia secara geografis. Negara dengan luas 2,15 juta km persegi ini menjadi tempat bagi dua tanah suci dalam agama Islam. Tidak hanya itu, ternyata terdapat beberapa fakta terbaru yang mungkin belum kalian ketahui soal negara yang kaya akan minyak ini. Penasaran ya? Nah, biar nggak penasaran lagi, berikut ini adalah 6 fakta terbaru Arab Saudi yang wajib kalian ketahui. Perebutan Tahta Perebutan Tahta merupakan hal yang lumrah terjadi di kalangan keluarga kerajaan di negara-negara Timur Tengah, tak terkecuali keluarga kerajaan Arab Saudi. Beberapa waktu yang lalu, isu perubutan kekuasaan kembali merebak di Arab Saudi, usai dua anggota senior kerajaan Saudi yakni Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz dan Mohammed bin Nayef ditangkap. Penangkapan tersebut dilakukan atas instruksi langsung Mohammed bin Salman, yang juga dikenal sebagai MBS, dengan tuduhan percobaan kudeta, penyianatan, dan mengindikasikan pembersihan dinasti. Salah satu dugaan motif penahanan ini juga terkait dengan semakin berumurnya Sang Raja, Salman bin Abdul Aziz Al Saud, yang kini berusia 85 tahun. MBS diduga tengah berupaya mengendalikan orang-orang yang berpotensi menggagalkan suksesi dirinya untuk menjadi raja. Hmm, kalau benar seperti itu sih, perebutan tahta di kerajaan Arab Saudi ngeri juga ya. Mainnya nggak fair play nih. Izinkan pakai bikini Nah, udah pada tau belum? Sekarang, perempuan dapat mengenakan bikini saat mengunjungi pantai di Arab Saudi. Yap, informasi ini benar adanya dan kalian nggak salah dengar. Baru-baru ini pemerintah Arab Saudi memang sudah memperbolehkan para perempuan untuk mengenakan pakaian yang lebih terbuka di pantai. Peraturan ini sudah mulai berlaku di pantai Pure Beach. Ini adalah pantai private yang terletak di King Abdullah Economic City, sekitar 125 km dari kota Internasional Judah. Untuk berkunjung ke pantai Pure Beach, setiap orang harus merogok kocek 300 rial Saudi atau sekitar 1,1 juta rupiah. Untuk menikmati musik dan tarian sekaligus bermain air. Hei, tapi jangan salah kapra dulu ya. Penggunaan bikini baru hanya diizinkan di pantai Pure Beach. Ini artinya belum semua pantai memperlakukan peraturan bebas memakai bikini ya guys. Sepertinya pemerintah setempat masih melakukan penyesuaian atas budaya yang selama ini berlaku di sana. Mengetahui aturan baru yang satu ini? Tanggapan kalian gimana? Komen di bawah ya. Klub Malam Pada tahun 2019 lalu, Arab Saudi akhirnya mempunyai klub malam dan resmi dibuka untuk umum. White Club, nama klub malam tersebut, berbasis di Dubai dan dibuka di Judah setelah mendapat persetujuan kerajaan Arab Saudi. Klub tersebut adalah cabang ketiga white setelah sebelumnya dibuka di Dubai dan Beirut, Lebanon. Waktu pembukaan klub sedianya antara jam 10 malam hingga jam 3 pagi. Dengan harga tiket antara 133 sampai 266 dolar Amerika Serikat. Hatta sekitar 1,8 juta rupiah sampai 3,7 juta rupiah. Sebelumnya, klub malam yang merupakan cabang dari Dubai tersebut diklaim sebagai klub malam halal. Hal tersebut dikarenakan pihak White Club mengungkapkan bahwa tempat ini akan bebas alkohol sesuai dengan hukum Islam di Arab Saudi. Ah, masa sih? Kok Mimin gak yakin ya? Meskipun sudah resmi beroperasi, Saudi General Entertainment Authority atau GEA atau Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi membanta telah memberi izin yang diperlukan untuk pembukaan tempat tersebut. Nah, berarti klubnya beroperasi secara ilegal dong ya? Oleh karena itu, pembukaan klub malam itu menuai reaksi beragam di media sosial. Mereka menyebut pembukaan klub malam itu melanggar identitas keislaman Arab Saudi dan tradisi. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Pangeran Arab Saudi dilaporkan koma dan tak kunjung sadarkan diri sampai saat ini. Hal ini terjadi pada Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal. Pangeran tampan ini tak sadarkan diri dan telah menggunakan ventilator sejak 2005. Usai menderita pendarahan otak akibat kecelakaan mobil saat sedang mempelajari ilmu militer di ibu kota Inggris, London. 16 tahun terbaring koma, Pangeran Al-Walid pun dijuluki sebagai Sleeping Prince atau Pangeran Tidur. Ia diketahui masih terbaring di atas ranjang perawatannya dengan alat bantu yang masih menempel di badannya. Sebenarnya, pada tahun 2015, dokter yang merawatnya memutuskan untuk mencabut perangkat atau mesin pendukung kehidupan sang Pangeran. Tetapi sang ayah Pangeran Halid bin Talal al-Sawd dan ibunya, Putri Mona Riyad al-Sawd, menolaknya. Mereka sangat berharap putranya akan sembuh total. Ia juga mengungkapkan bahwa situasi Pangeran Al-Walid saat ini adalah kehendak Tuhan dengan tidak membuatnya meninggal dunia. Semoga suatu saat nanti akan ada keajaiban baik untuk sang Pangeran agar bisa terbangun dari tidur panjangnya. Amin. Kebiasaan Wanita Sudah jadi rahasia umum bahwa para wanita di Arab Saudi tidak memiliki keleluasan yang sama dengan wanita di negara lain. Eits, tapi kayaknya itu dulu deh. Sekarang mah udah pada jaman. Faktanya, wanita Arab Saudi bisa melakukan banyak hal dan menikmati hidupnya sebagaimana wanita di negara lain. Wanita Arab Saudi di era modern tidaklah terkungkung sebagaimana kabar yang sering kita dengar. Mereka bisa menggunakan pakaian yang stylish, menghadiri pameran otomotif, mengendarai kendaraan, pergi ke pantai, hingga berjualan atau berbisnis. Mereka tetap bisa mengerjakan semua aktivitas tersebut tanpa harus melanggar syariat. Selain dari itu, wanita Arab Saudi juga memiliki beberapa kebiasaan dan peraturan dalam kesehariannya. Di antaranya adalah melakukan aktivitas dapur seperti memasak, membuat kue, menghias rumah, dan menjamu sang tamu dengan baik dan maksimal. Ya, samalah dengan wanita Indonesia pada umumnya. Selain itu, wanita Arab Saudi juga wajib mengenakan abaya tertutup, dan biasanya pakaian ini dilengkapi dengan adanya cadar. Cadar sering digunakan untuk menutupi wajah agar tidak terkena pasir ketika terjadi badai pasir, dan hingga saat ini menjadi identitas wanita Arab. Pada dasarnya sih kebiasaan wanita Arab Saudi, hampir samalah dengan wanita di negara mayoritas Islam lainnya. Bioskop kembali beroperasi Sejak 1980-an, pemerintah Arab Saudi menutup seluruh bioskop karena film Hollywood dianggap mengajarkan dosa dan vulgar. Namun pada tahun 2018, Arab Saudi menghapuskan larangan bioskop. Pada April 2018, bioskop pertama Arab Saudi dibuka setelah 35 tahun di Ibu Kota Riyad. Kabar terbaru menyebutkan bahwa perusahaan asal Meksiko, St. Paulis, berencana membuka 200 bioskop di Arab Saudi pada tahun 2023. Pembukaan ratusan bioskop ini sebagai bagian dari Saudi Vision 2030, guna mendiversifikasi ekonomi yang selama ini bergantung pada minyak. Meskipun telah melonggarkan keberadaan bioskop, namun untuk tetap menghargai kelompok konservatif, film-film yang akan tayang tetap akan disensor untuk memastikan tetap mematuhi nilai-nilai moral kerajaan. Nah, semoga beberapa fakta tadi bisa membantu kalian untuk lebih mengenal sahabat Indonesia ini ya. Thank you, bad lovers!